Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin, saudara-saudari sekalian Yang semoga selalu senantiasa Dalam lindungan Rahmat dan taufiq Allah SWT Kita penjatkan segala puja dan puji Serta syukur kita Kira Allah SWT Yang telah melimpahkan kunianya kepada kita Memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan Dan semoga kita selalu senantiasa Mendapatkan hidir dan taufiq dari Allah SWT Ditapkan di jalannya yang lurus Jalan yang ditempu oleh Dan bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat Kemudian salat serta salam Semoga selalu senantiasa Tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Dan juga kepada para keluarganya Juga kepada para sahabat-sahabatnya Para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa Istiqamah dalam manapaki Sunnahnya yang suci hingga yumul kiamah Dan adapun kemudian Daripada itu Maka melanjutkan pembahasan Dari pembahasan-pembahasan yang kemarin Kemudian kita telah Sampai kepada satu pembahasan Tumbuhnya jenin Sampai pada usia 120 hari 40, 40, 40 Dan Permasalahan yang demikian Kemudian Sampailah nanti Bayi Di usia-usia Mendapatkan bulannya Satu berganti dua bulan Ya 120 hari Itu Tiga bulanan Lebih Kemudian Sampai keempat bulan Lima bulan Maka mana kalah seseorang Ibu Yang mengandung Kemudian Selalu Memanage Pola hidupnya Pola pikirnya Dengan didampingi Dan didukung Oleh keluarganya Maka inshallah binillah Kan Mengandung dalam keadaan yang baik Sampai kepada tujuh Bulan Dan Adapun Permasalahan kelahiran Maka terjadi perselisihan pendapat Ada yang mengatakan Sembilan bulan Keumuman orang hari ini Bahwasannya Kelahiran Itu adalah Sembilan bulan Ya Al-Imam Menjelaskan juga dalam berbagai Madhab Baik dari Sudut pandang Sefi'iyah Bolehnya seorang anak Di dalam kandungan selama dua tahun Hambali Bolehnya seorang anak Berada dalam kandungan selama tiga tahun Ya Dan yang Pak yang Lamas pengetahuan saya adalah Dari Ad-Duhiri Ibn Hazm Yang berpendapat Bolehnya seorang anak Di dalam kandungan selama lima tahun Dan yang Kita ambil Pelajaran dari Perbedaan pendapat ini adalah Hikmahnya Bagaimana seorang ibu Harusnya sabar Tidak banyak pikiran Tidak terburu-buru Mengharuskan Sembilan bulan Harus lahiran Kalau memang ternyata Sembilan bulan belum lahir Allah kehendaki Belum lahir Maka Butuh ketenangan Adanya seseorang Kemudian kelahiran Tidak normal Dikarenakan Ketidak tenangan Baik dari Pribadi Ataupun dari lingkungan Yang tidak mendukung Lingkungan yang mengatakan Kalau sampai Lebih dari sembilan bulan Maka harus dibedah perutnya Ya Atau di vakum lah Atau di apa Maka lingkungan Manakala kita kemudian Mengetahui harusnya Kemudian dikembalikan Ditanyakan kepada Para guru-guru kita Para ustad kita Ya Sebenarnya bagaimana Secara Secara syarainya Secara hukum Apakah diperbolehkan Atau ke Ada pendapat yang Membolehkan bahwasannya Hamil itu lebih dari Sembilan bulan Ternyata Berbagai macam Permasalahan tersebut Di bab-bab terakhir Sudah ada terjemahannya Ya Di pustaka Ada pustaka Imam Syafi'i Mementerjemahkan Hal itu Ini bisa dirujuk Ternyata disana Disebutkan oleh Imam Lukim Terjadi perbedaan pendapat Ada yang membolehkan Dua tahun di dalam Kendungan Saya sendiri Satu tahun Kurang satu pekan Saya sendiri Dalam rahim ibu saya Satu tahun kurang satu pekan Saya kira Satu tahun kurang dua pekan Kan tapi diralat oleh ibu saya Katanya bukan Bukan satu tahun Kurang dua pekan Kan tetapi yang benar Satu tahun kurang satu pekan Di dalam rahim Dan melahir dalam keadaan normal Anak ketiga Terus Kemudian ada juga Yang mengatakan dua tahun Ada yang membolehkan Matap yang membolehkan Empat tahun Bahkan Tiga tahun Ada matap yang membolehkan Lima tahun Dengan cerita-cerita yang berkembang Bagaimana kelahirannya Dalam keadaan normal Dan tidak menjadi masalah Di jaman dulu Jaman dahulu Maka yang dituntut adalah Bagaimana seorang ibu Tenang Mendapatkan lingkungan yang tenang Mendapatkan Pemandu Sahabat Para teman-teman Yang mendampinginya Untuk Bukan mengobatinya Akan tetapi mendampinginya Untuk memberikan solusi Agar bisa lahir dengan normal Ini sudah saatnya Kemudian digalakan Apalagi sekarang Sudah Banyak beberapa macam Pelatihan-pelatihan Dari Beberapa bidan Untuk bagaimana Penanganan Kelahiran normal Sehingga tersebar Banyak Generasi Mudah-mudahan Di masa yang akan datang Bukan generasi yang stres Dikalah lebih dari Sembilan bulan Diharapkan menjadi Apa Percontohan Kau muslimin harusnya Sudah saatnya Menggalakkan demikian Ada suatu pengalaman Di daerah Tempat kelahiran saya Bahwasannya Ada seorang Bidan yang sangat Menjadi rujukan Sangat menjadi rujukan Bahkan Ada seorang dokter yang senior Dokter kandungan yang senior Kemudian mengatakan Saya tidak bisa Ini harusnya Dicesar Tetapi Keputusan terakhir Di bidan tersebut Di bidan tersebut Lebih senior Bahkan menjadi rujukan Dari dokter kandungan Ini fakta Saya ceritakan Dan banyak Pertolongan Itu Prosentasinya Lebih besar Normal Makanya Sudah saatnya Bagaimana kita Kau muslimin Untuk mengupayakan Hal tersebut Lebih dari Sembilan bulan Tidak Memberi Terutama bagi para Saudara-saudara kami Yang membantu Proses kelahiran Yang mengkawal Menemani Menjadi sahabat Saya berharap Para bidan ini Menjadi sahabat Agar saling Bahu-membahu Untuk kenormalan Tersebut Dalam Lebih dari Dalam sembilan bulan Atau dalam lebih dari Dari sembilan bulan Baik dikarenakan Adanya permasalahan Dan tidak ada permasalahan Kalau memang dari awal Sudah dituntun Agar baik Dari proses awal Bulan Dua bulan Tiga bulan Empat bulan Jangan sampai kemudian Di awal-awal bulan Bagus-bagus-bagus Tiba di sembilan bulannya Harus kemudian Dibedah Ini Sesuatu yang Sangat Dikhawatirkan oleh Para ibu-ibu tentunya Ada pun jenis kelamin Maka Mengikuti dari Dalil-dalil yang Soeh Baik dari Soe buhori Ataupun soe muslim Tentang Kemiripan seorang anak Atau jenis kelamin Ada pun penentuan Jenis kelamin Bisa dilahir dalam Soe muslim Tentang Jenis kelamin itu Laki atau perempuan Dan tentang Kemiripan Maka bisa dilahir dalam Soe buhori Dan hal ini Peran dibahas oleh Guru kita Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Rabdad Kemudian sudah Ditulis oleh Beberapa ikhwah Yang kemudian Disare Tentang Bagaimana Tanya jawab Yahudi dengan Rasulullah Seorang anak Bisa mirip Kepada Bapaknya Atau ibunya Kemiripan anak Kepada siapa Dan jenis kelamin Laki atau perempuan Telah dibahas Oleh guru kami Guru kita Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Rabdad Hafidahullah Muda-muda Allah menjaga beliau Dan keluarganya Dan Kita bisa Menutup ilmu Kepada beliau Dan saya Demu yang sangat Bermanfaat dalam Pembahasan Fatul Bari Masih dikerukut Kemudian Masalah kelahiran Kemudian kelahiran Setelah proses Yang panjang Saya tidak Mengatakan Harus sembilan bulan Bisa jadi lebih Dari sembilan bulan Kalau saya mengatakan Sembilan Harus sembilan bulan Maka saya sendiri Mengingkari diri saya sendiri Karena saya Satu tahun kurang Satu pekan Tentunya demikian Kemudian Dampingilah Para ibu-ibu Yang sedang Berbadan dua Sedang mengandung tersebut Dikarenakan Ada dua nyawa Di sana Lindungilah Orang-orang yang Membantu Kau muslimin Orang-orang yang Hamil Mudah-mudahan Allah memberikan Pahala yang besar Bagi para bidan Yang membantu Dengan ikhlas Kemudian Bayi yang baru lahir Kebanyakan Akan tidur saja Dan dari sini pun Pancaindera Belum Berfungsi Semuanya Makanya ini juga Bantahan Terhadap orang yang Mengatakan Bahasanya Rajanya organ Atau pusat Pemerintahan organ Atau pokok Organ Adalah Atau akal Itu berada di Almoh Berada di otak Akan tetapi Yang benar adalah Di dalam kolbu Pancaindera pada waktu itu Belum Dibutuhkan Belum Ber Fungsi Semuanya Secara normal Dimana Anak tersebut Tidur saja Mereka hanya dapat Menyusu Kepada ibunya Tentunya dengan Cara dibersihkan Air susunya Secara Sepontan Biasanya Ibu-ibu yang Dari pola hidup Yang bagus Dari awal Kita jelaskan Air aslinya Akan bagus Keluar dengan Bagus Kemudian Membersihkan Saluran nafas Dan merespon Dengan menangis Terhadap Rasa sakit Dan rasa yang Tidak nyaman Sedikit tidak nyaman Dia nangis Nyaman dia tidur Tidak nyaman Dia nangis Nyaman dia tidur Ya Maka yang dibutuhkan Pada saat ini Adalah Kesehatan Si ibu Dan kesehatan Si bayi Atau si Dari janin Kemudian menjadi bayi Bukan obat Sekali lagi Bukan obat Maka sudah saya layaknya Atau sudah seharusnya Apa Orang-orang yang kemudian Menamakan diri Kita Pengobat tradisional Atau pengobat klasik Atau pengobat apalah Kalau dari awal Kita mendampingi Pasangan suami istri Agar Bisa mendapatkan keturunan Itu bukan pengobatan Tapi upaya untuk mendapatkan keturunan itu Kita juga bukan pengobat Apalagi penyehat Bukan Tetapi kita hanya pendamping Menjadi konsultan teman yang setia Apalah artinya Atau apalah namanya Bisa dikatakan seorang penasehat Rafiq utib Seorang Rafiq Ya seorang pendamping Dalam pengobatan Sahabat Yang menemani Dalam keadaan duka Kemudian Mengantarkan Sampai kepada suka Ini persahabatan Maka berarti Dari awal tadi Membimbing Seorang sahabat Seorang pendamping Rafiq Yang mendampingi Menjadi sahabat Menjadi teman Karib Yang paling dekat Pada waktu itu Kenapa? Karena seluruh kelukesahnya Disampaikan Dan dia tidak menyampaikan Kepada yang lain Bahkan kemungkinan Dia tidak menyampaikan Kepada ibunya Tidak menyampaikan Kepada bapaknya Permasalahan tersebut Tidak menyampaikan Kepada tetangganya Karib kerabatnya Tapi disampaikan kepada kita Disitulah letaknya Kita menjadi sahabat Yang paling dekat Dengan mereka Bukan pengobat Tapi menjadi sahabat Yang paling dekat Dengan mereka Ubahlah Pola pikir kita Kemudian Sering memberikan Manfaat Kita dempingi Mereka Stabil misbah Sehingga akhirnya Membuahkan Janin Kemudian mereka Hamil Kalaupun nanti Dia mencari Teman yang lain Ini ada masalah Dan itu lebih bagus Karena semakin banyak Teman semakin bagus Kalau pengobat Maka kan Wah gimana sih Tadi Sebelum hamil Berobat ke saya Begitu sudah hamil Dia Berobat ke tempat lain Ini Berobat Karena asumsinya Adalah pengobat Obat Kita harus jual obat Kita harus jual obat Kita harus jual obat Dan dunia itu Menyilaukan ya Maka kembalikan Bahwasannya kita Pendamping kepada mereka Tidak perlu Menjadi nama seorang pengobat Gagah duduknya Gaya Bukan Gak perlu demikian Kita pengobat Kita bukan pengobat Kita hanya pendamping mereka Menemani mereka Menjadi sahabat mereka Tidak perlu kita Mendapatkan title Jadi bagi Kemuslimin Yang kemudian sudah Membaca sosialisasi PP103 Bahwasannya seorang Dicabutnya Nama seorang pengobat Dari para pengobat tradisional Jangan cemas Kemudian di Kasih nama Penyehat Saya rasa Kalaupun nanti penyehat Kemudian Memberikan manfaat Kepada antum sekalian Akhirnya dicabut juga Karena antum mendapatkan Manfaat dari kalimat Penyehat tersebut Karena pasien Itu tidak membutuhkan obat Tapi yang dibutuhkan Lesehat Kemudian dicabut juga Jangan khawatir Sekiranya antum itu Seorang tanpa nama Pun gak ada masalah Posisi antum Tak bernama Sekalipun antum Menjadi seorang pendekar Tanpa nama Menjadi Sarjana tanpa Wisuda Gak ada masalah Bahkan Wisudanya pun Di negeri tetangga Misalkan Diakui di negeri tetangga Misalkan Gak ada masalah Gak ada masalah Gak perlu Titel Apakah itu Sinsai Apakah itu Seorang pengobat Apakah itu Seorang kumpung turis Dan seterusnya Cukuplah Kita menjadi teman Bagi mereka Sahabat bagi mereka Untuk menuntun Agar mereka mendapatkan Keturunan Kemudian mereka Lahir dengan normal Kita jadi Teman Pendamping Yang menolong Memperbaiki kondisinya Kalau kita katakan Misalkan bagaimana Kalau konsultan Kalau nanti dimarahi Dicabut lagi Ya sudah Jangan pakai konsultan Tidak ada masalah Penasehat saja Penasehat saja Karena Apa Nasehat itu Bagi kaum muslimin juga Nasihat Apa Dan din Anasehat Din anasehat Din itu nasihat Kita berikan nasihat Kepada kaum muslimin Maka setiap kitab Bisa memberikan nasihat Punya hak Untuk memberikan nasihat Karena kita memiliki ilmu Maka kita memberikan nasihat Kepada orang yang Tidak memiliki ilmu Dalam permasalahan ini Kita dampingi mereka Sampai kelahiran lancar Bayi kemudian lahir Serahkan kepada bidan Dan seterusnya Semakin banyak sahabat Antara kita Kita juga bersabat Dengan bidan Dan seterusnya Sampai pada usia Enam minggu Dan pada saat ini Seseorang anak Sudah dapat melihat Objek pada wilayah Pandangnya Tapi tidak jauh Tidak Dekat Ia biasanya Bisa tersenyum Ketika diajak berbicara Dapat berbaring Tengkura Bagaimanapun juga Jika ditarik Pada posisi duduk Ia tidak dapat menegakkan Lehernya Lehernya masih lemas Ini pada usia Usia minggu Iya Maksudnya 6 minggu Baru satu Bulan setengah Akan tetapi Kita dampingi Ini namanya Apakah saat ini 6 minggu ini butuh obat Tidak Tidak Dia butuh sahabat Keluarga ini butuh sahabat Maka pantas Apa yang dikatakan Al-Imam al-Qurtubi Bahasanya pengobatan itu Ada dua Sebenarnya pengobatan itu Ada dua Ya ini Al-Himya Dan Ad-Dawwa Mencegah makanan Makan yang buruk Kemudian Barulah obat Nah kalau kita tidak Berpegang pada bagian obat Kita bagian Al-Himya Ya Al-Himya Anil Mawudi Menjaga Diri Dari materi-materi Yang kalau masuk Kemudian membahayakan tubuh Si anak tersebut Ibunya Bapaknya Kita duduk di posisi tersebut Duduk di posisi menjaga Al-Himya Ya Atau kita Sebagaimana perkataan Al-Lefit Ibn Kastir Bahasanya Pokok seluruh Lima pengobatan Makan Minumlah Dan jangan berlebih Artinya kita memberikan Anjuran makan dan minum yang baik Ini pokok Pengobatan adalah Menganjurkan makan dan minum Dan melarang Kalau Berlebih Anjurannya Disebut Al-Lefit Ibn Kastir Dalam ilmu pengobatan Kolbu disebut Hibdul Kuwah Memberikan anjuran Yang Memberikan dampak Kekuatan Keimanan Kalau dalam pengobatan Kolbu Disebutkan Al-Lefit Ibn Kastir Sementara di dalam Ilmu pengobatan Badan Kata Al-Lefit Ibn Kastir Namanya Hibdul Sihah Memberikan anjuran Anjuran Agar dia sehat Tentu bukan pengobat Bukan pula penyehat Tapi teman Bersama kita menuju Ke Hal yang lebih baik Kondisinya Bisa Penasehat Bisa menjadi seorang sahabat Apalah Bisa kita di Katakan Kalau begitu Buka klinik Enggak Bukan klinik namanya Bukan klinik Tapi rumah sahabat Ya Sehingga menerima Para sahabat Yang berkumpul Kemudian berbicara Kita sampaikan Bagaimana caranya Bagaimana caranya Bagaimana caranya Karena gak mungkin Ya Mendampingi Agar anak itu Tumbuh kembangnya Bagus Ini anak tumbuh kembang Bagus Gak butuh Yang dibutuhkan Bagaimana Anak bayi Menangis di malam hari Lihat Ketika anak bayi Menangis di malam hari Mungkin pada Laki test-testnya Kencang Atau pada perempuan Agak ada Kebiruan di wajahnya Kencang perutnya Kemudian tinggal Diparutkan Kunyit Kemudian dibalurkan Kemungkinan ada masalah Di perut Atau ada Digit semut Kemudian dicari Tubuhnya Olesin minyak zaitun Ya anjurkan Jangan Panik dulu Buah anak nangis Kemudian dibawa ke pengobat Belum Belum Marutin kunyit Balurkan Atau dikompres Pake harangat Ya Pernah juga kejadian Seperti itu Pada kami Kami Suatu ketika Saya lagi sakit Kemudian anak Nangis Anak kedua Nangis menjerit-jerit Kemudian Ada dua disana Di kampung dulu Ada dua Di sampingnya Ada dukun Atau keluar Ada pengobat Ya Yang dimaksud pengobat Adalah dokter Karena dokter itu Yang resmi Diresmikan di negeri ini Sebagai seorang pengobat Lalu pengobat tradisional itu Tidak disebut Sebagai pengobat Ini Mengacuk pada PP103 Tahun 2014 Beran Desember Yang ditangani oleh Apa Yang sekarang Sudah ditetapkan Jadi pengobat tradisional itu Bukan pengobat Dokter lah Yang namanya pengobat Ada dua disana Apakah mau dibawa ke dukun Atau mau dibawa ke Pengobat Akhirnya Walaupun sakit Akhirnya saya bangun Kemudian saya periksa Oh ternyata Tertisnya kencang Kemudian saya ambil Air hangat Di termos Kemudian saya masukkan Kedalam Apa Botol Plastik Waktu itu Saya masukkan Kedalam botol Kalau gak ada Biar dia Biar dia Plastik Kemudian dikasih Kain Kemudian di Diperu Dihangatkan Gak sampai lima menit Bahkan gak sampai Diga menit Kemudian turun Turun Dia diem Tidur lagi Rupanya angin Keluar Buang angin Dia Kemudian paginya Sudah tidak ada masalah Ini namanya Menemani Karena seorang Karena kata Seorang Tobib Rofik Pendamping Pendamping Tobib Yang mendampingi Atau menjadikan sahabat Bagi para Tampang temannya Yang mengalami kesulitan Atau mengalami sakit Kita tidak boleh Menyebut pasien tentunya Karena bukan pengobat Ya teman-teman yang sakit Maka Tidak buru-buru Memberikan obat Betul sekali Karena bukan Pengobat statusnya Di negeri ini Yang mendampingi Oh ini anak Nangis dan sebagainya Ini enam minggu Pembahasan baru anak Sampai enam minggu Mudah-mudahan Kedepan kita akan sampai Masuk ke tiga bulan Sampai enam bulan Dan seterusnya Karena waktu Sudah disini Di studio Sudah hampir jam sebelas Kita gunakan sebagai Tanya jawab Bagi teman-teman yang Menderita sakit Tentunya saya tidak sebutkan Sebagai pasien Tapi bagi teman-teman yang Menyebutkan sakit Mudah-mudahan kami bisa Menjadi sahabat Yang mendampingi Menemani Mendampingi Dan memberikan solusi Atau menjadi penasehat Untuk mendapat Kesehatan Bukan untuk mendapatkan obat Tentunya Sebagaimana yang telah Ditetapkan Di negeri kita Demikian Sebab Keputusan yang sangat Bagus sekali Demikian Mudah-mudahan Allah memberikan Kepada kita Kesehatan Kenyamanan Ide dan taufik Dan Bagi yang mau bertanya Seputar permasalahan Anak Kelahiran Ataupun yang lainnya Maka saya Persilahkan Yang di luar materi pun Saya persilahkan Kalau saya bisa Saya bisa jawab Saya akan Mudah-mudahan Bisa menjadi sahabat Atau menjadi penasehat Dalam Upaya Kesehatan Mengupayakan Kesehatan Atau Mengupayakan Afiat Yang ada pada tubuh Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Dan untuk sesi selanjutnya Saya tanya-jawab Saya serahkan Benda saudara Saya lah Ini Baik Sinsai Jazakallah khairan Atas materi yang telah Antum Sampaikan Yukhata liman Rahimani Rahimahkumullah Para pemirsa Raja TV Dan pendengar Radio Raja Dimanapun Anda Berada Sekarang kita akan Masuk kepada sesi Soal jawab Silahkan bagi Antum Apabila memiliki Pertanyaan seputar Kesehatan Atau Kuali penyakit Dapat bertanya Menolong nomor Telepon di 021-823-6543 Atau Anda Juga dapat bertanya Menolong pesan Singkat di 0819-896543 Nah Sinsai Untuk pertanyaan pertama Kami akan angkat Via pesan singkat Sinsai Sudah ada Umu Adqiyah Di Kalimantan Barat Assalamualaikum Sinsai Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya punya bayi Usia 6 bulan 10 hari Baru 4 hari ini Mulai tumbuh gigi seri Tengah 2 hari ini Buang air besarnya Mencret Baru berapa 2 bulan Apa ini Sinsai Berapa bulan tadi Usianya 6 bulan 10 hari Sinsai 6 bulan 10 hari Nah baru 4 hari ini Mulai tumbuh gigi seri Tengah bawah 2 hari ini Buang air besarnya Mencret Sampai 3 kali sehari Bagaimana cara Mengobatinya Sinsai 6 bulan Secara umum 6 bulan Pada usia 6 bulan ini Kebanyakan anak Biasanya sudah bisa duduk Tanpa ditopang Ini berbicara Tentang tumbuh kembangnya Dan dapat berguling Mereka dapat menopang Diri sendiri Dia berguling-guling Dengan riang Dan dia juga Mereka juga dapat Menopang diri sendiri Pada posisi berdiri Terkadang demikian Bahkan bisa Memindahkan objek Dari satu tangan Ke tangan yang lain Anak ini Dan dia bisa Bergumam pada mainan Asik maksudnya Pada mainan-mainan mereka Bergumam asik Pada mainan-mainan mereka Pada usia 6 bulan ini Tumbuh gigi seri Artinya esensi ginjal Sudah mulai terisi Yang saya maksud adalah Sebagai alat penyaringnya Kemudian terisilah tulang punggung Ad-duhar Tulang punggung sudah terisi Sum-sumnya Atau darah Kemudian Naik Ke atas Mengisi kepadatan tulang Sedikit demi sedikit terisi Jadi ad-duhar Tulang punggung itu Sudah mulai terisi Saya sebutkan dalam Buku penjelasan Kunci pengobatan Kasih gigi 1 Mulai terisi Sebaiknya disebutkan Di sana Kemudian mulai terisi Naik Seluruh tulang terisi Termasuk gigi terisi Nah Pada saat usia-usia segini Biasanya permasalahannya Itu tidak banyak Seputar Pencernaan dan pernafasan Karena Seorang anak ini Ketika dia baru lahir Maka dia baru mulai Belajar mencerna makanan Karena biasanya Yang mencerna adalah ibunya Ketika dia dirahim Dirahim dia Dia masuk Setiap makanan yang masuk Sudah berbentuk saripati Bahkan sudah berbentuk esensi Inti daripada saripati makanan Sehingga dia Akan mendapatkan Saripati makanan tersebut Dan dia tidak Mencerna Maka pada Saat dia lahir Barulah dia setahap demi setahap Mulai mencerna Makanya para Saudara-saudara kami Yang Menjadi penasehat Penasehat klasik Atau kalau Bahasa Jawanya Penghayu Atau kalau yang lebih tua lagi Rogasantaka Ini yang lebih tua lagi Di negeri ini ya Kita bicara di negeri ini Ini Mereka Yang mendampingi Para Saudaranya Teman-temannya Sahabat-sahabatnya Karib-karabatnya Agar mendapatkan Kesehatan Yang mereka Mendampingi Itu biasanya mereka Mencermati Dalam hal Pencernaan Karena kata mereka Kata para pendahulu kami Pencernaan ini Belum Sempurna Kekuatan Cernaknya Belum sempurna Maka gak mungkin kan Ketika Anak Kecil Baru 6 minggu Kemudian dikasih Makan-makanan Yang seperti orang dewasa Kan gak mungkin Karena Kekuatan pencernaan tersebut Kadang kalau baru makan aja Paling dikerokin pisang Gitu ya Walaupun Ini Nasi Langsung gak mungkin Mesti Bubur dan sebagainya Ini dikarenakan kurang sempurna Bukan dari sisi organnya Kalau organnya sudah semua Sudah mantap semua Agar tapi fungsinya Energi vitalnya Itu belum sempurna Dalam mengolah Karena fungsinya mereka Belum sempurna Dalam mengolah Maka biasanya Kalau ada permasalahan sedikit Apakah asih terlalu banyak Ya Atau terdapat masalah Pada asih tersebut Misalkan ibunya masuk angin Tidurnya terlalu malam Kekuatan badannya menurun Maka kemudian Sari pati makanan Yang masuk ke dalam Susu tersebut Kemudian masuk ke dalam Anaknya Susu ini luar biasa sekali Dia berada di antara Darah dan Kotoran Susu itu berada di antara Darah dan kotoran Darah berada di bawah Kemudian susu Kemudian atasnya adalah kotoran Darah masuk ke kabit Kemudian didistribusikan Kemudian susu masuk ke Payudara Susu masuk ke Dan kotoran Menetap Kemudian nanti dibuang Dan semuanya tidak Bercampur Darah tidak bercampur kotoran Darah tidak bercampur susu Susu tidak bercampur darah Susu tidak bercampur kotoran Makanya tidak ada Susu ini bau kotoran Ketika keluar Tidak Allah berikan saluran-saluran Yang Tidak bisa Seorang peneliti hari ini Mengetahui penelitian tersebut Ya Maha besar Allah Atas segala kekuasaannya Nah Terkadang Asi ini Dikarenakan pola hidup Yang kurang bagus Anginkah Atau Makanan yang pedas Dan sebagainya Maka akan dikonsumsi juga oleh anak Akan jadi masalah pada dia Dan biasanya Sakit yang seperti ini Sebenarnya masih ringan Karena anak-anak seperti ini Ibu bisa menggunakan kunyit Secukupnya Kemudian diparut Dibalurkan Kunyit secukupnya Kemudian diparut Dibalurkan Ya Kemudian dikasih gurita Ini lakukan Pagi dan sore Kalau dulu kami Ketika saya masih Kanak-kanak Saya melihat adik-adik saya Atau saya sendiri Itu biasanya pakai minyak tanah Dibalurkan di perut Itu sebentar Sudah enakan lagi Itu saya masih ingat Ketika saya masih Kanak-kanak Dan saya juga melihat Bagaimana Adik-adik saya Yang bayi Kemudian diberikan itu Tapi kalau sekarang Kayaknya sudah Hampir gak ada Minyak tanah Dan gak tahu kemana Ya Apakah boleh menggunakan kunyit Diparut Kemudian dibalurkan Ke perut Saya lakukan dua kali Saya ikat pakai gurita Kemudian Kalau mau mandi Kemudian dibuka Kemudian sorenya Dikasih lagi Demikian Mudah-mudahan Alangkat penyakitnya Dan bermanfaat Bagi para pendengar Dan manusia yang lainnya Selanjutnya Baik Jazakallah Karan Sinsai Atas jawaban Dan solusinya Dan untuk pertanyaan Selanjutnya Kami akan angkat kembali Pertanyaan Pesan singkat Sudah ada Umu Azmi di Pekanbaru Yang bertanya Sinsai Assalamualaikum Sinsai Waalaikumsalam Saya sedang hamil Anak ketiga Dengan usia kehamilan 35 minggu Usia saya saat ini 34 tahun Dan sejak hamil 12 minggu Bagian bawah perut Sering pegal-pegal Dan terabah farises Di daerah Organ wanita Bagian luar Setiap kali jalan Atau bangun Dari duduk dan tidur Bagian panggul ke bawah Terasa sakit Sinsai Bila kepala ditundukkan Atau membungkuk Wajah merah Dan terasa berat Mohon solusinya Sinsai Adakah herbal Yang bisa bantu saya Untuk memahirkan Secara normal Seorang yang hamil Saripati Yang masuk ke dalam Rahim Ini sangat berhubungan Erat dengan semua Organ Dengan semua organ Maka Mendapatkan sesuatu yang baik Atau pada rahim Kondisi rahim Itu juga bergantung Kepada asupan makanan Dan pola hidup kita Ada tiga hal Yang paling tidak Yang perlu kita perhatikan Yang pertama adalah Dari sisi Emosi Seseorang yang Gampang khawatir Gampang cemas Gampang ketakutan Maka perlu diingat Bahasanya Dia berbadan dua Bukan cuma berdampak Pada dirinya Tapi berdampak Pada jenin Yang dikandungnya Ini yang paling penting Terkadang orang Sering dia berkata Saya khawatir Saya cemas Terus gak bisa menghilangkan Kecemasan saya Kemudian diberikan Nasihat oleh Ustadz Sabar Tawakal Biasanya yaudah Ustadz bisa Tawakal Karena gak pernah Mengalami seperti saya ini Tapi biasanya Ini urusan akhirat Udah diberikan oleh Ahli dalam Urusan akhirat Tetapi ketika Seorang pengobat Ya silahkan Karena khawatir cemas itu Ibarat Kata Menyayat Nyayat lambung Dan limpah sendiri Anda baru gak khawatir Padahal Betul Sebenarnya Sama Kegiatan kita Sama-sama menghindari Emosi tadi Khawatir Cemas Ketakutan yang berlebih sama Tetapi Kalau niat kita tadi Yang diberikan nasihat oleh Ustadz Kemudian keniatan kita ikhlas Kita Mudah-mudian mendapatkan pahala Disya Allah Tapi kalau Keniatan kita Dunia Dunia Ya Maka Kurang bagus Sebaiknya keniatan akhirat Tentunya Bu Bagi ibu-ibu yang hamil Itu membutuhkan Saya katakan tadi Membutuhkan lingkungan yang baik Lingkungan yang baik itu adalah Pendamping yang baik Teman-teman Anak-anak Ya Atau yang biasa menangan di persalinan Komunikasi yang baik Tidak membikin Banyak pikiran Teman yang baik adalah Ketika kita berkomunikasi Kemudian tidak Oh Kalau hamil begini Begini loh Bisa dibeginikan loh Nanti Wah Sipu-sipu lanap Bisa waktu itu Wah Akhirnya di Cesar Ini Enggak baik Hindari Teman-teman seperti itu Bangun komunitas yang baik Oh Kalau Begini Bagus Nah kan bagus Tapi caranya begini Caranya Nah itu Teman yang baik Memberikan nasihat Kurang kekhawatiran Kecemasan Kurang ketakutan Memperbaiki sistem Cernak namanya Dan menguatkan ginjal Dan kantong gemih Dengan Pola pikir Itu yang pertama Yang kedua Dari sisi kelelahan Kurang terlalu lelah Tidur terlalu malam Kurang terlalu kelelahan Ini namanya penasehat Bukan pengobat kan Kurangi kelelahan Ya Agar Diri kita Tidak terforsir Tenaganya Walaupun Yang paling banyak Memforsir diri kita Adalah pikiran Bukan tenaga Ya Tetapi Paling tidak Pikiran tenang Ya Bagaimana tidak tenang Allah berikan karunia Kepada ibu Allah berikan amanah Kepada ibu Janin Ini rahmat Karunia Sedang diberikan karunia Harusnya tenang Ya Menikmati Mensyukuri Tidak gelisah Tidak rusah Tidak takut Tidak cemas Bukan Orang diberikan rahmat Diberikan karunia Allah Itu yang paling penting Ya Dan ini Perjuangan seorang ibu Ya Pahala yang besar Mendapatkan karunia Dari Allah Mendapatkan amanah Dari Allah Butuh ketenangan Kedewasan berfikir Menguatkan kantong kemih Dengan menghindari ketakutan Menguatkan Limpa dan nambung Dengan Apa Menghindari kekhawatiran Dan kecemasan Kemudian juga Tidak tidur terlalu malam Istirahat yang cukup Kemudian Pola makan makanan Bagus makan Makan makanan buah Ada melon Untuk sementara Hindari durian dan langka Makan makanan yang bagus Buah buahan Sayur-sayuran Ikan Daging Yang bagus Makan makanan yang bergizi Ada pun beberapa Bumbu dapur Yang bisa digunakan Sebagai penguat Dari rahim Dan stamina Agar tetap terjaga Kemudian bisa Mudah-mudahan Allah Berikan kenormalan Ibu juga Untuk menghindari Kecemasan sebagainya Biasanya kalau tidak Diberikan resepan cemas Ibu bisa menggunakan Satu ibu jari kunyit Dan satu ibu jari kencur Semua diparut Sudah pakai air setengah gelas Air hangat Aduk Saring Kasih madu Kemudian diminum Lakukan sekali sehari Mau tidur Atau bangun tidur Ini sebagai minuman Penyegar Minuman pembangkit Stamina Bukan obat Minuman Bukan obat Minuman Karena kalau obat Enggak boleh Enggak boleh ngasih obat Minuman Enggak boleh sama Tuan-tuan yang Ada di Pengobatan Sama tuan-tuan pengobatan Tidak boleh Maka kita Memberikan tips Minuman Minuman penyegar Staminanya Buat Tenang Perledaran darah Lancar Insya Allah Berikan kelancaran Dalam persalinan Selalu berdoa Kepada Allah Itu yang paling penting Selalu berdoa Kepada Allah Dan tenangkan diri Ya Tiga hal itu Yang bisa saya sampaikan Ya Tadi Makanan Minuman itu termasuk Makanan minuman tadi Kemudian pola Fikir Ya Kemudian pola hidup Pola makan tadi Ya Makanan yang bagus Demikian Mudah-mudahan Memberikan Penjagaan Kepada ibu Dan Diberikan Normal Persalinannya Ya Demikian Selanjutnya Baik Saya ibu Menyusui Bayi Sebelas bulan Tapi Apa Payudara Saya itu Tiba-tiba Ada Seperti Gelombang gitu Dan Lembek gitu Habis itu Mengalami Demam Demam yang tinggi Terus Pusing Selama Dua hari Itu Bagaimana Penanganannya Ya Apa penyebabnya Ibu anaknya Berapa bulan Sebelas bulan Sebelas bulan Aslinya lancar Aslinya Alhamdulillah Lancar Dan Sangat berlebi Gitu Ya Cukup Ya Begitu saja Wassalamualaikum Warahmatullah Wassalamualaikum Wabarakatuh Permasalahan pada Payudara Ya Terkadang ada Payudara yang Mengeras Kemudian Terkadang ada Payudara yang Melembek Ya Pada intinya Ketika ibu Sedang menyusui Tentunya Sesuatu yang Ajib Luar biasa Sedang terjadi pada diri ibu Coba perhatikan Yang lain ketika Tidak melahirkan anak Atau ibu sendiri Ketika tidak melahirkan anak Tidak keluar Air susu Satu tetes pun Tapi ketika ibu Kemudian melahirkan anak Allah berikan Karunia Makanan yang ibu makan Bisa menjadi asih Air susu Ya Yang mana air susu tersebut Meskipun Tempatnya Satu Dengan kotoran Dengan darah Tapi dia tidak bercampur Sangat bagus Dan luar biasa Sekali ini Kondisi yang sangat luar biasa Seorang wanita Ketika dia Memiliki Anak bayi Kemudian keluar Keluar asinya Maka Patut disyukuri Karunia yang sangat besar Ibu Tadi katakan Air susunya Melimpah Ruah Pertanda Bahwasannya Bisa mencukupi Kebutuhan Anak Ibu Ada pun Kemudian Kalau terjadi Sesuatu hal Apakah itu Mengeras sampai udara Atau Melembeknya sampai udara Dan lain sebagainya Itu biasanya Hanyalah Rintangan Rintangan ringan Yang mana ketika Seseorang mendapatkan Nikmat Karunia yang besar Itu paling tidak Ada sedikit Jalan terjal Yang harus dilalui Bukan ibu dijatuhkan Ke jurang Bukan Sedikit jalan terjal Yang perlu ibu lalui Maka Dengan bersyukur Kemudian tenang Selebihnya Ibu bisa Teruskan konsumsi Berarti asinya bagus Konsumsinya Pikirannya Bagus Kemudian konsumsi Makanan juga Bagus Sebagaimana yang Dianjurkan Karena Makan minumlah Nah ini Yang kemudian Masuk ke dalam tubuh kita Atau ke tubuh ibu Menjadi Asi yang bagus Ada pun Kekhawatiran Sedikit Yang ada di luar Untuk menentramkan Tentunya Yang paling utama Adalah berdoa Kepada Allah Karena Pokok Daripada Pengobatan Berobat Menyehatkan diri Pokok Daripada Pengobatan Tujuannya Sehat Ya Dan inti Daripada Kita mencari Kesehatan Dan penyembuhan Adalah Tauhid Kepada Allah Mertauhid Kepada Allah S.W.T Ingat Allah Kita ambil Apa yang Allah Tumbuhkan Di atas Di muka bumi ini Ibu bisa Mengambil Sayur mayur Kacang panjang Kemudian Ditumbuh Kasih garam Sedikit Atau tidak Pun gak masalah Kemudian Dibalurkan Di payudaranya Ya Makanan tetap Makan-makan yang bagus Seperti yang ibu sudah jalankan Karena aslinya bagus Biasanya demikian Kecemasan Kekhawatiran Dikurangi Balurkan Kacang panjang Sampai kering Setelah kering Kemudian Dibersihkan Pakai air hangat Bisa lakukan Pagi sore Pagi sore Kalau sudah Bagusan Maka sudah Ya demikian Buat ibu Dan pada intinya Kesembuhan Itu Bidnillah Ya Atas izin Allah SWT Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi ibu Dan bagi Para pendengar Dan Indonesia yang lainnya Selanjutnya Baik Sinsai Untuk pertanyaan selanjutnya Kami akan angkat kembali Pertanyaan via telepon Silahkan bagi anda Yang ingin bertanya kepada Sinsai Dapat menghubungi kami Di nomor 021 823 6543 Baik Di belakang Umwan Nisa di Batam Sudah ada siapa Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinsai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bapak siapa Dimana Pak Dengan Bapak Abu Abdullah Di Kendari Ya silahkan Bapak Abu Abdullah Ya Saya punya Keluangan Sinsai Silahkan Pak Kalau Kalau berbareng Itu Rasanya Kaki dan tangan Itu kayak Kesemutan Kalau Kalau bangun Dari berbareng Iya Kalau Kalau pada saat Berbareng Terus Terus Dada kiri ini Terasa sakit Sembus belakang Iya Kalau Saya pegang HP ini Minyak itu Tergoyang Bersamaan Dengan detak jantung Karena detak jantungnya Ini Debar Debar Cepat 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 Sekali Dan makin Terasa pada saat Berbareng Usianya Bapak Berapa Usianya 35 tahun Gelisah Kalau tidur Iya Kalau malam itu Gelisah Dan susah tidur Betul Banyak mimpi Kalau tidur Kadang mimpi Kadang enggak Juga Betul Terus Gampang berkeringat Bapak Iya Gampang Keluangnya itu Udah Keringat dingin Kalau ada obatnya itu Itu minumnya Habis makan Atau sebelum makan Terima kasih Assalamualaikum 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 Saya bukan pengobat Bapak Saya ulangi Karena sudah Menjadi ketetapan Di sini Bahasanya Pengobat adalah dokter Dan Di luar dokter Maka bukan Bukan pengobat Tetapi saat ini Diberi Label Penyihat Tapi Saya pun tidak mengambil Nama tersebut Karena kalau nanti Penyihat itu Karena Tujuan pasien adalah sehat Bukan obat Nanti kalau ternyata Menguntungkan Kemudian dicabut lagi Sebelum dicabut Mendingan Saya katakan Rofik Pendamping Atau penasehat Pendamping Atau sahabat Bukan menangani Pasien juga Tapi menangani Para saudara-saudara Yang sedang Menderita Maka Permasalahan ini Yang dialami oleh Bapak Adalah Ketidakharmonisan saja Masalah Ketidakharmonisan saja Antara Organ jantung Dan organ lain Dari sisi fungsinya Ketidakharmonisan Sistem kerja jantung Dengan organ yang lainnya Atau organ yang berhubungan dengan jantung Karena petut Ketahui Pak Bapak Yang bertanya Dan Dari penyakitnya adalah Jantung ini saling berhubungan dengan organ lain Contoh Dengan mata Bagi para kami Kami para Rofik Para pendamping teman-teman yang sedang sakit Itu mengatakan bahwasannya Para pendahulukan yang mengatakan Ada 24 jaringan Ada 24 jaringan Dari Jantung ke mata Yang satu saja Kalau putus Maka akan bisa menjadikan buta Ya Artinya fungsinya sangat banyak Nah ini fungsinya Bukan ke arah mata tadi Tapi Ke arah Pengeluaran keringat Ke arah Sifat kemimpinannya dia Dia memimpin keringat Sedikit lemah Keringat keluar Sesuatu yang saya tangkap Kata Alimah Melukim Al-Josia Penyakit itu pada dasarnya Ada delapan Tidak lebih Semua orang bisa menghafal berarti Yang dibagi menjadi dua Yang pertama Ia adalah penyakit yang Mufrot Yang tunggal Penyakit yang tunggal Yang mufrot Apa itu? Empat Penyakit panas Penyakit dingin Penyakit kering Penyakit lembak Ini yang pertama Empat yang pertama Empat yang kedua Penyakit yang merokap Penyakit yang rangkap Penyakit yang rangkap Kalau orang bilang Mungkin para pengobat Pengobat bilang komplikasi Kami bilang rangkap Rangkap Makanya obatnya tetap Akrobazin Kalau kata kami Formulasi Kalau kata para pengobat Namanya ilmu akrobazin Tapi Penyakit keluhan-keluhan yang seperti ini Disebutkan karena Disfungsi Fungsi yang tidak Yang kurang Kemudian Penyebab penyakit yang ada Yang kedua Yang merokap Yang rangkap Yang ini Panas lembab Panas kering Dua Kemudian yang ketiga Dingin lembab Yang empat Dingin kering Ini namanya rangkap Panas lembab Atau panas kering Dingin lembab Atau dingin kering Nah yang diberitakan oleh Bapak tadi Adalah Jenis penyakit Panas Pada jantung Jenis penyakit panas Pada jantung Sehingga menyebabkan Jantung menjadi Astenia Lemah Sifat jantung panas Karena dia sumber panas Tapi sumber panas alami Sumber panas alami pada tubuh Sehingga dia tidak tahan Dengan panas yang non-alamiah Dia tidak tahan dengan panas yang non-alamiah Baik panas tersebut dari luar Angin Atau panas tersebut dari Sesuatu yang masuk dalam mulut Kedalam tubuh kita Sesuatu yang non-organisasi Tidak alamiah Ya Sebenarnya disebutkan Dalam iman melukui Kondisi badan itu Terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah alamiah Keluar dari alamiah Makan namanya sakit Maka kami Pada penasehat Kesehatan Klasik ini Menghimbau Untuk Mengkonsumsi sesuatu yang alamiah Agar badan tidak keluar dari sifat alaminya Gitu Makanya dilakukan oleh Bapak Kami bukan memberikan obat Tapi memberikan Arahan dan pandangan Nasihat Agar kembali ke alami Tidak keluar dari alami Mengembalikan Kesifat alaminya Jadi bukan mengobati Tapi mengembalikan ke Sifat alamiahnya Yang pertama adalah Menghindari sesuatu yang panas Baik panas dari luar Atau panas dari apa-apa yang dimasukkan ke dalam tubuh Yang non alami tentunya Bukan cabai Bukan jahe Kan itu bagus Itu alamiah Sesuatu yang organik Sesuatu yang kimiawi Baik itu bahan tambahan pangan Atau apa Yang tidak sesuai dengan unsur tubuh Maka dihindari dulu Karena akan memperberat kerja Jantung Bapak Ya Maka Beberapa hal yang dibutuhkan oleh Bapak Di antaranya Bapak bisa Minum jus Sanjurannya adalah Minum jus Mengkudu Mengkudu Satu buah Yang putih Kemudian biarkan sampai menjadi Lembek sedikit Sampai keluar aroma harumnya Kemudian diperas Ambil airnya Kemudian Boleh dikasih Madu Kemudian diminum Lakukan pagi dan sore Lakukan pagi dan sore Mengkudu Menguatkan Makanan yang menguatkan Jantung Mempertahankan Agar Menyeimbangkan jantung Keluar dari sifat alaminya Mengusir Pedasnya Mengusir panas yang tidak alami Mengkudu Mengusir panas yang tidak alami Keluar dari tubuh Melalui pedasnya Menisnya Menguatkan Energi vital dan darah Menisnya Mempertahankan agar Tidak gampang keluar Kemudian menenangkan Kemudian juga menenangkan Bapak juga boleh Diselingi dengan minum jus kangkung Kangkung dikukus Direbus Satu ikat Kemudian direbus Dengan satu gelas air Sampai mendidih Setelah mendidih Kemudian diambil kangkungnya Boleh digunakan bagi lalap Airnya diminum Menjelang mau tidur Menjelang mau tidur Agar tenang Ini minumannya Jusnya bisa diminum di jam Jam-jam sekirang Antara jam Sembilan sampai jam Sebelas Antara jam sembilan Siang sampai jam sebelas Itu bisa minum jus Jus buah mengkudu Boleh ditambah dengan madu Sorenya mau tidur Boleh air kangkung Boleh ditambah dengan madu Demikian Untuk nasihat Untuk Bapak Yang bertanya Medan Allah Angkat penyakitnya Dan bermanfaat Bagi para pendengar Dan penyakitnya Baik Jadi saya kelahiran Sinsi atas Jawaban dan solusinya Dan selanjutnya Pertanyaan Kami angkat Dari pesan singkat Sinsi Sudah ada Ibu Nur Dari Bogor Yang bertanya Assalamualaikum Sinsi Waalaikumsalam Anak saya Berumur satu setengah tahun Bagaimana supaya Menguatkan kakinya Agar bisa berdiri Sinsi Iya Betul Bahasanya terkadang Kembalikan kepada Sistem Umur dua tahun tadi ya Satu setengah tahun Dikembalikan kepada Sistem cerna tadi Dikembalikan kepada Sistem Cerna Ketika Pencernaan kita Pencernaan anak-anak kita Ya Kemudian Kurang Sempurna fungsinya Bukan belum terbentuk Lambungnya Atau maidahnya Bukan belum terbentuk Tihalnya Atau limpahnya Bukan Akan tetapi Belum sempurna Secara fungsinya Maka biasanya Makanan tersebut Tidak menjadi sesuatu Yang diinginkan Atau tidak tersebar Secara menyeluruh Secara keidah Ya Di dalam Buku penjelasan Ilmu Penjelasan kunci Ilmu kesehatan Klasik Disana saya sebutkan Menukil dari Perkataan beberapa Pendahulu kami Bahwasannya Makanan ketika Masuk ke dalam perut Sebagus apapun Makanan Maka akan terpecah Menjadi empat Setelah masuk ke maidah Perhatikan Maidah Itu definisinya Berbeda dengan lambung Maaf-maaf Terkadang ada yang Menerjemahkan maidah Dengan kalimat lambung Tapi mohon Ditengok kembali Dalam Meftadar Shadai Belkui memberikan Definisi yang dimaksud Dengan maidah Maidah adalah Sebuah organ Atau perut Yang Pintu atasnya Lebih lebar Daripada pintu bawah Tentunya berbeda Dengan lambung Yang pintu atasnya Lebih Sempit Daripada pintu bawah Jadi maidah Adalah perut besar Secara umum Maidah Adalah perut besar Dimana pintu bawahnya Disebut bawah Makanya dia selalu tertutup Hanya ketika Dia mau buang air besar Kemudian dibuka Salurannya Maka biasanya Sistem cerna ini Makanan yang masuk Dalam tubuh ini Akan dibagi Yang pertama Menjadi darah Yang dimaksud darah ini Bukan cuma cairan hitam Tapi meliputi Cairan putih Seperti sum-sum Masuk ke dalam Duker Tulang punggung Yang turun Nanti kalau udah dewasa Sudah balik Umur 16 tahun Kemudian menjadi Sperma Atau Menjadi sum-sum Lutfah ini Atau menjadi sum-sum Yang menegakkan tulang punggungnya Kemudian mengalir ke atas Menguap Naik ke atas Kemudian disimpan Di dalam Di dalam muh Di dalam otak Turun Gigi Turun ke tulang Untuk mengisi Kepadatan tulang Kemudian yang kedua Jadi cairan hitam Yang masuk ke dalam Untuk sistem distribusi Makanan Kemudian yang kedua Jadi cairan kuning Ia Masuk ke dalam Kantong empedu Maroroh Yang menenangkan Perut Yang menenangkan Maidah Membantu proses pencernaan Atau Produksi Kemudian yang keempat Adalah Bulgum dahak Apapun makanannya Sebagus apapun dia Makan jadi Empat ini Tidak mungkin Kemudian Enggak Ini makanan Tidak ada yang jadi dahak Tidak mungkin Tetap ada yang jadi dahak Tidak mungkin Ada spesial Yang tidak menjadi dahak Tidak Kecuali makanan-makanan Yang ada di surga Ketika kita di surga Makan apapun Tidak ada yang jadi kotoran Tidak ada yang jadi air liur Tidak ada yang jadi Ingus Tapi ketika di dunia Sebagus apapun makanan itu Tetap akan jadi kotoran Air kencing Ingus Dahak Buang air besar Ini tetap ada Apapun makanannya Nah yang menjadi Darah tadi Inilah yang tugas kita tadi Kalau makanan tersebut Bagus yang masuk Menjadi asupan itu bagus Asiknya juga bagus Kemudian sistem cernanya Fungsinya itu bagus Baru tertata Darah tadi mencukupi Sehingga sebagian Ketika masih kecil Sebagian digunakan Untuk memberikan makanan Kepada seluruh organ Dan sebagiannya lagi Dimasukkan ke dalam duher Kemudian mengisi Kepadatan tulang Sehingga kokoh berdirinya Sehingga kokoh berdirinya Maka dia membutuhkan Beberapa makanan-makanan Yang taruhlah kata Singkat cerita itu Bisa masuk Bisa menjadi esensi Yang masuk ke dalam tulang punggung Di antaranya Ada udang yang bagus Sarang burung walet Sirip ikan hiu Kemudian juga Ada buah Ada apel Atau buah-buahan yang lainnya Walaupun tidak terlalu banyak Apel yang lokal saja Karena kita orang lokal Kita ini juga bukan orang Luar ya Bukan orang Bukan orang Internasional Itu orang lokal Makan buah-buah lokal saja Sesuai dengan karakter kita Kita itu gak usah bergaya Kemudian makannya Apel, amrik Gak perlu Kita bukan orang sana Gak perlu Karena itu tidak dibutuhkan Kita lebih butuh yang lokal Itu dimakan Apel Ada dari batu Atau buah-buahan yang lainnya Kemudian ikan laut Ikan darat Ikan darat Ikan tawar maksudnya Bawal Ikan-ikan Kemudian ikan laut Itu bagus selama airnya bagus Tidak terkena Tidak terkontaminasi Dari reaksi gimiawi Yang masih alami Kembali ke Alaminya Itu yang bagus Itu makanan-makanan yang perlu dikonsumsi Oleh anak ibu Mudah-mudahan Allah kokohkan Anak ibu Di dalam menapaki Perjalanan Hidup ini Dan kokoh di atas sunnah Di dewasa nantinya Dan Buat kita semua Mudah-mudahan demikian Dan bermanfaat juga para pendengar Dan misalnya yang lainnya selanjutnya Baik Sinsai Untuk pertanyaan selanjutnya Sudah ada seorang tua yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinsai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bayi usia berapa bulankah Sudah boleh diberi tambahan makanan selain asih Sebenarnya Ini Kalimat yang sering didengungkan Meskipun Terjadi perbedaan Pendapat tentunya Perbedaan pendapat ini Di antara orang modern Orang yang sudah mengenyam pendidikan Modern Dengan orang-orang yang Belum mengenyam pendidikan modern Dulu Sebelum Stofia Menjadi Stofia 1902 Tentunya orang masih mengenyam pendidikan Penasehat yang diberikan oleh para Rogasantaka Rogacena Tabib Sinsai Ya Kemudian para penghayu Dan seterusnya Orang-orang yang mengarahkan Memberikan Ceramah Penyuluhan kepada kesehatan Tapi kemudian datang hal yang baru Ketika VOC datang ke negeri ini Kemudian Tahun 1800an Mendirikan pendidikan Tahun 1902 Menetapkan Stofia Sampai kemudian mendirikan perkumpulannya Di 1908 Yang namanya Budi Utomo Barulah masyarakat itu Dia Ajarin Dirubah pola pikirnya Bagaimana hidup yang Lebih modern Gitu ya Jadi Terjadilah perubahan Kapan kami memberikan Sebenarnya dulu pertanyaan ini gak ada Pertanyaan ini gak ada Karena gak ada Gak ada Apa Hal yang baru Gak ada sesuatu yang baru yang disampaikan Karena karena ada sesuatu yang baru yang disampaikan Maka membuahkan pertanyaan Terus bagaimana Sesuaikan dengan kondisinya Masing-masing anak Memiliki kondisi yang berbeda Masing-masing anak Memiliki kondisi yang berbeda Dan ketenangan keluarga Kalau Keluarga itu lebih Tenang Mengikuti pola hidup yang modern Lakukan lah Kalau Keluarga Orang tua itu lebih Tenang mengikuti pola hidup Yang sudah dilakukan oleh ibu bapaknya Maka lakukanlah Tanya kepada ibunya Dulu saya makan Umur berapa ya bu Makan ini makan itu Karena masing-masing orang memiliki lingkungan yang berbeda Tidak bisa kemudian disamakan Harus sekian bulan Sekian bulan Memang kalau penelitian Generalisir Sekian Sekian Tapi tentunya Makanan tambahan itu Kalau Kembalikan asih tidak mencukupi Kalau dikala Anak itu Kemudian diberikan asih Kemudian mencukupi Biasanya Belum ada alasan Untuk memberikan makanan Biasanya Asih diberikan Tapi dia masih kelaparan Baru kemudian diberikan asupan tambahan Kan masing-masing anak berbeda Laki dan perempuan juga beda kok Makannya beda Laki dan perempuan saja beda Apalagi Antara daerah satu dengan daerah yang lainnya Itu Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Dan Selanjutnya Baik Shinseh Sepertinya pertanyaan yang tadi Merupakan pertanyaan terakhir Sebelum kita akhiri Mohon antum Untuk memberikan ekstritam terlebih dahulu Baik Saya ingin membacakan Sebuah usul Pokok Pondasi dari Dan disebut juga sebagai Kunci pengobatan Klasik Atau kunci kesehatan Kalau bisa dikatakan adalah Kunci Kesehatan Lebih Selamatnya Disebutkan Di Kunci kesehatan klasik Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah pokok-pokok Dan kaida Pengobatan Klasik Dimana hal ini Disebut juga Kunci kesehatan Klasik Yang kami ketahui Dari guru-guru kami Dan para pendahulu kami Yang kami jadikan pegangan Di dalam menjaga Kesehatan Badan Bagi para saudara-saudara kami Sahabat-sahabat kami Yang kami susun Yang kami sebut sebagai Kunci kesehatan Klasik Yang pertama Adalah kami mengatakan Tentang taufidullah Bertauhid kepada Allah Dengan yakin Akan taufik Dari Allah s.w.t Kita mendapatkan Kita bertauhid kepada Allah Dikarenakan taufik Dari Allah s.w.t Sesungguhnya Allah adalah Maha Esa Tidak ada sekutu baginya Tidak ada sesuatu pun Yang misal dengannya Tidak ada sesuatu pun Yang melemahkannya Tidak ada ilah Yang berhak disembah Selain dia Maha dahulu Tanpa permulaan Maha abadi Tanpa berkesudahan Allah tidak akan Fana dan tidak akan Punnah Dan tidak akan Terjadi kecuali apa yang Dikendaki oleh Allah s.w.t Sesuatu Segala sesuatu Itu terjadi Atas kehendak Allah s.w.t Dan jadikan hal ini Menjadi takdir yang baik Bagi kita Selanjutnya Allah tidak dijangkau oleh Angan-angan Dan tidak Pula oleh Nayar Nalar Dan daya pikir Maksudnya adalah Daya pikir manusia Dan Allah tidak serupa Dengan makhluknya Maha hidup Dan tidak akan Pernah mati Maha mengurusi Makhluknya Terus menerus Dan Allah tidak pernah tidur Maha penciptaan Tanpa membutuhkan Ciptaannya Allah yang menciptakan kita Dan tidak membutuhkan kita Allah Maha memberi riski Tanpa pernah kekurangan Maha mematikan Tanpa pernah takut kepada Mereka yang dimatikan Dan dialah Allah yang tetap Dan senantiasa Dengan sifat-sifatnya Maha mendahului Sebelum makhluknya Dan Tidak ada sesuatu pun Yang bisa memberikan Mudarat Tanpa kehendak Allah s.w.t Dan tidak sesuatu Yang bisa memberikan manfaat Tanpa kehendak Dari Allah s.w.t Dan dialah Allah yang menurunkan Penyakit Dan menurunkan Pula Obat Dan diketahui oleh orang yang diberi pengetahuan tentangnya Dan tidak diketahui oleh orang yang tidak diberi pengetahuan tentangnya Dan kalau kita sakit Sebagaimana Di dalam Al-Quran Al-Karim Kalau saya sakit Maka Allah yang menyembuhkannya Allah yang menyembuhkannya Bukan pengobat Bukan penyehat Bukan sahabat Dan yang lain sebagainya Kami Kami Para sahabat Para rokib Ya Para rofik Maafkan rokib Rofiq Kami para rofik Hanya mendampingi Untuk berobat kepada Allah s.w.t Ya Karena Allah lah yang mengobati Allah lah yang pengobat Kita mendampingi untuk berobat Ya Kita mendampingi Kita menemani Kita menjadi sahabat Untuk berobat kepada Maha taubib Yang maha pengobat Maha memberikan kesembuhan Yang ini Allah s.w.t Kita hanya sebagai Seorang sahabat Saya juga sebagai seorang sahabat Mendoakan kepada para sahabat juga Semoga Allah memberikan Ide dan taufik kepada kita Semoga Allah memberikan kepada kita Kebaikan Ya Semoga Allah memberikan kepada kita Kesehatan Ya Dan Tentunya Bagi Para Sahabat-sahabat yang lain Para sahabat Pendengar Radio Roja Ya Para sahabat roja sekalian Sahabat-sahabat kami Ya Mudah-mudahan Allah Berikan Kesehatan Hidayah dan taufik Sedikit Sebuah sair saya sampaikan Sebagai peng Di penghujung acara ini Kami sahabat Ambillah seorang sahabat Yang baik Dikarenakan sahabat adalah teman Untuk berbuat taat Sahabat adalah teman yang mengingatkan kita Dari berbuat maksiat Sahabat adalah dimana agama kita dilihat Sahabat adalah mengingatkan Orang yang mengingatkan kita tentang akhirat Dan sahabat adalah yang mengajak kembali ke surga dengan selamat Dan sahabat adalah pelipur lara Dikala ada duka yang hebat Dan sahabat adalah Yang di saat sakit Dia menjadi penyehat Maka kepadanya lah hatiku terpikat Maka kepadanya lah cintaku tertambat Maka kepadanya lah kasih sayangku terikat Maka kepadanya lah diriku merasa dekat Bersama sahabat yang demikian Aku kembali ke akhirat Kabulkanlah wahai Rabbku Dat yang maha penerima taubat Untukmu wahai sahabat Semoga bermanfaat Dari Abu Muhammad Al-Kianji Sebagai seorang sahabat Bila taufiq wal-Dewa Alhamdulillah Rabbul Alamin Waktu saya kembalikan Wal-A'inu Sila Baik Jazakallah khairan Barakallah fiksin saya Atas materi Dan juga jawaban-jawaban Yang telah antum Sampaikan Semoga Allah SWT Senantiasa Menjaga antum Dan memberikan antum Dimana saja antum berada Demikian Para pemirsa Radio Roja Dimanapun Anda berada Setelah kita simak bersama Program acara Pengobatan Klasik Dan Tibu Nabawi Bersama dengan Sinsai Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizullah Ta'ala Semoga apa yang telah kita simak Dapat Bermanfaat Untuk kita semuanya Dan kami ucapkan Jazakumullahu khairan Barakallah fikum Atas partisipasi Dan kebersamaan Anda sekalian Kami mohon maaf Apabila ada kesalahan Dalam penyajian acara Pada kesempatan pagi hari ini Dan insya Allah Kita akan kembali Berjumpa pada kesempatan Rabu pagi Yang akan datang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton